Oke guys, nah sekarang Ece sama Kak Ayu ini bakal nyoba ya jalan tersembunyi yang ada di Puritanjo Nanti kita bakal langsung nyampe ke stasiun ya Kak Ayu ya Jadi buat temen-temen semua nih yang penasaran Bener gak sih di Puritanjo ini ada jalan pintasnya yang lebih cepet ke stasiun Makanya tetep stay ya di video Ece sama Kak Ayu sore ini Betul, kita bakal jalanin sampai stasiun Sambil jalan santai aja ya Kak Ayu ya Yuk makanya tetep ikutin kita Oke, nah sekarang dari perumahan Puritanjo Kita ambil kiri ya guys Kita ambil kiri ikutin jalan yang ini Nah untuk suasananya sih ini masih lumayan adem juga ya Kak Ayu ya Lumayan adem Ini perkampungan juga Iya betul Ya nanti temen-temen juga bakal ngelewati nih masih perumahan-perumahan warga seperti biasa Tapi ini jalannya udah lumayan enak banget guys Udah enak karena udah dicor Iya jalan ini udah dicor dan muat satu mobil Tapi kalau misalkan sama motor juga agak mepet dikit ya Kak Ayu ya Cuma kayak udah luas aja, kayak udah luas dan enak banget nih Jadi temen-temen nih kalau misalkan dari rumah dari Puritanjo ini Temen-temen gak usah harus lewat depan lagi Karena sebenarnya itu tuh lebih muter ya Kak Ayu Ya jadi buat temen-temen nih yang dari rumah mau ke pasar, mau ke stasiun Nah bisa langsung aja lewat sini Enaknya lagi nih kalau misalkan beli rumah di dekat stasiun itu Kita hemat ya Kak Ayu ya Hemat apalagi kalau di Puritanjo itu bener-bener bisa jalan guys Bener-bener bisa jalan kaki Kalian gak usah naik motor tuh Cuma tujuh menit aja Cuma tujuh menit aja dari rumah Puritanjo ke stasiun Tenjo Betul Kalian bayangin ya kalau misalkan beli rumah dekat stasiun itu Enak banget guys Kalian hemat energi, hemat biaya juga Terus juga enaknya lagi nih kalau dari Tenjo ini Bisa sambil olahraga Bisa sambil olahraga kalau misalkan kalian pagi-pagi ngejar kereta gitu ya Nah terus kalau misalkan di stasiun Tenjo itu ke Tanah Abang tuh Belum rame ya Jadi kalian otomatis masih bakal dapet tempat duduk Betul jadi pasti masih dapet tempat duduk gitu Nah tapi sorry banget nih kalau misalkan kita agak ngos-ngosan ya Karena jujur aja kita tuh jarang olahraga ya Kak Ayu Nah kita khusus hari ini nih mau ngasih tau ke teman-teman semua Kalau misalkan memang betul ada jalan tersembunyinya nih Dari Puritanjo ke stasiun Tenjo Jadi buat teman-teman calon konsumen Puritanjo nih Kalau misalkan lihat video kita tuh udah tau nih jalan pintasnya Jalan pintasnya betul Yang lebih deket ke stasiun cuma jalan kaki aja Cuma jalan kaki aja Nah biasanya nih teman-teman yang mau survei karena belum tau Jadi mereka lewat depan sana Tapi kalau misalkan buat teman-teman semua yang udah tau video ini Aica saranin sih tetep lewat sini aja ya Betul lewat sini aja ini lebih enak lebih adam Karena ini masih ada beberapa perumahan warga juga Dan banyak pohon-pohonnya juga gak terlalu panas Iya betul Pokoknya langsung aja nih ketemu sama Kak Ayu Iya langsung aja ketemu sama Kak Ayu Beli rumah di Puritanjo Di Puritanjo boleh banget langsung hubungi Aica atau Kak Ayu aja Nanti nomornya juga kita cantumin disitu ya Kak Ayu Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah ada waktu nih Buat survei weekend tanggal merah kita tetep stay di lokasi ya Betul buat teman-teman yang kepo juga pokoknya langsung aja hubungi Aica Langsung aja hubungi Aica dan Kak Ayu Nah enaknya lagi nih kalau misalkan kalian beli rumah deket stasiun apalagi Puritanjo ini kan perumahan subsidi ya Jadi angsurannya udah pasti flat sampe lungas dan juga nih teman-teman Dan juga kalau misalkan kalian beli rumah deket stasiun itu otomatis nanti harganya juga cepet banget naik teman-teman Karena ini bener-bener deket banget menempel banget sama stasiun Jadi kalian misalkan punya motor nih kalian bener-bener bisa cuma 7 menit aja Cuma 7 menit aja kurang lebih itu 7 menit tergantung dari langkah kaki kalian ya Tergantung dari langkah kaki yang standar Jadi kalau misalkan sambil lari pagi pun itu udah enak banget teman-teman Apalagi kalian olahraga biar tetap sehat teman-teman Biasanya nih apalagi yang kerjanya daerah Jakarta itu biasanya kan pagi-pagi ngejar KRL gitu ya Kak Iya betul Jadi lumayan santai nih waktunya gitu enggak usah ribet-ribet lagi kalian harus naik motor ataupun kalian nggak punya motor Atau mojek gitu iya mojek nggak perlu mojek tapi kalau misalkan kalian pengen mojek kan paling 2 menit Kak Iya 2 menit dari stasiun itu cuma 2 menit aja Iya tapi kalau jalan sangit 7 menit aja 7 menit kurang lagi teman-teman beli perumahan ke stasiun bisa jalan kaki Nih suara KRL pun udah kedengeran nih guys Udah kedengeran nah ini masih banyak perumahan warga nah di depan ini juga ada kayak tempat nyantai ya nyantai sore nih banyak warga-warga nih yang main volley teman-teman Ini pokoknya enak banget Nih suara KRL udah kedengeran guys Iya betul Halo Rame ya guys Nah karena ini memang masih perkampungan juga jadi masih banyak warganya misi ada orang Nah di sana rumah Eril Oh iya Deket dong Deket guys Nah bentar lagi kita nyampe ke stasiun Tenjo ya tetap ikutin video kita biar kalian nanti nggak penasaran nih bener nggak sih di Puri Tenjo itu ada jalan tersembunyi ke stasiun Tenjo Yuk kita buktiin langsung loh guys Sama video ini kita buktiin langsung Iya kita tuh ngomong tuh real apa adanya ya Real apa adanya ya bener-bener Puri Tenjo itu deket sama stasiun Tenjo dan deket banget sama pasar rakyat Tenjo teman-teman ya Nih jadi temen-temen kalau misalkan dari Puri itu tetap bener harus lewat sini aja biar enak Untuk karena jalannya juga udah enak nih terus tinggal belok kanan deh nyampe Belok kanan Itu ya nggak itu KRLnya nggak bisa lewat juga Nah itu pasar rakyat Tenjo itu stasiun Tenjo KRLnya guys Nah di depan kita juga pasar nih guys pasar biasa Nah guys nggak kerasa sampai tinggal satu menit lagi temen-temen Satu menit lagi bakal nyampe di stasiun Tenjo nya ya Langsung ke pintu masuknya Nah jalannya juga ini udah lumayan dirapihin guys Kalau kemarin kan memang masih agak sedikit jelek sama berantakan ya Nah kalau sekarang itu kita ini udah mulai dirapihin nanti juga bakal di char lagi Nah jadi buat temen-temen tuh udah nggak usah khawatir lagi guys Ini udah tinggal lewat sini aja udah enak banget mobil motor bisa masuk Biasanya kalau ke stasiun itu memerlukan waktu 10 menit dia juga naik motor ya kayak Ca Iya tapi kalau di Puritanja tuh spesial banget guys posisinya sangat strategis Betul 7 menit jalan kaki 7 menit jalan kaki 3 2 atau 3 menit naik motor enak banget pokoknya Nah itu kelihatan tuh karalnya Nah stasiunnya di depan Gitu Oke guys nah bentar lagi nih nggak sampai 1 menit lagi kita udah bakal nyampe di stasiun Tenjo Oh nih temen-temen kita udah ngebuktiin ya kalau misalkan dari stasiun Tenjo ke Puritanja itu cuma 7 menit aja dengan jalan kaki Nah temen-temen udah nggak usah khawatir buat temen-temen yang masih belum punya motor Tapi udah punya rumah di Puritanja itu udah udah nggak usah khawatir lagi Karena aksesnya emang enak banget Nah guys sekarang Ayu sama Aceh tuh udah sampai depan banget sama stasiun Tenjo Jadi temen-temen udah bisa lihat kan jalan kaki dari Puritanja ke stasiun Tenjo itu cuma 7 menit aja Ayu sama Aceh udah ngebuktiin Udah ngebuktiin Jadi buat temen-temen yang kepol langsung aja survei dan hubungi Aceh atau ke Ayu Betul Di nomer di bawah ini guys Bye bye sampai ketemu lagi